Intro Terima kasih sodara anda masih bersama kami Sodara seorang kurir narkoba di kota Malang Dibekuk oleh polisi dengan barang bukti ganja 2 kg Saat ditangkap pelaku kerap tersenyum sendiri Karena diduga mabuk tanaman haram tersebut Apa ini di? Apa ini di ganja? Ganja Kurir narkoba Heru asal Kalimantan ini Ditangkap unit res krempol sekta lawak baru kota Malang Pelaku ditangkap bersama barang bukti 2 kg ganja Yang terbungkus rapi dalam kotak kemasan makanan Saat ditangkap pelaku kerap tersenyum sendiri Karena diduga mabuk tanaman haram tersebut Saat digeledah di rumah kos Polisi menyita barang bukti timbangan dan ponsel Yang dipakai untuk transaksi narkoba Pelaku mengaku nekat menjadi kurir narkoba Karena butuh uang Sekaligus bisa menikmati ganja tersebut Pelaku ini sedang membawa barang berupa kotak Yang dipungkus dengan plastik Kemudian setelah terduga ini diamankan Kita minta untuk dibuka apa kotak itu Setelah dibuka isinya adalah daun kering Yang diduga adalah daun ganja Karena semakin lama semakin lama dia membeli Kemudian merasa uangnya si tersangka ini Mulai berkurang Habis Akhirnya mulai ada penawaran Dari aji kepada tersangka Kini polisi masih memburu bandar narkoba Yang menjadi pemasok tersangka Heru Nurabadan melaporkan dari Malang Saudara pencuri tas milik jamaah masjid di kawasan Tande Surabaya Ditangkap oleh polisi Saat diperiksa pelaku juga mengaku mencuri laptop dan ponsel di rumah mewah dan konter Inilah video rekaman CCTV yang ramai di media sosial Terlihat pelaku memakai baju hitam Pura-pura sholat di masjid kawasan Tande Surabaya Kemudian pelaku mencuri tas ransel yang ditinggal sholat oleh korban dan langsung kabur keluar masjid Dari bukti rekaman CCTV pelaku akhirnya ditangkap polisi Tersangka adalah Agus Prasetyop, pemuda berusia 19 tahun asal Ponorogo Saat diperiksa oleh polisi ternyata Agus mengaku beberapa kali mencuri Ia pernah menyatroni rumah mewah kawasan Tande Surabaya Dan mencuri laptop dan ponsel Agus juga berpura-pura membeli ponsel di sebuah konter lalu membawa kabur ponsel tersebut Tersangka tersebut juga pernah melakukan Sebelum melakukan penipuan penggelapan di Tande Surabaya Dia melakukan pencurian di Masjid Muslimin Jalan Tenggir Yang rangi di Radio Surabaya Yang bawa pesan ada seorang wabah pemuda Sholat bareng cukup tas Nah kemudian setelah itu beberapa harinya Dia melakukan tidak adanya penipuan di Manuan di kota HP Pak Pura Beli HP Bakakabur Dan tas-tas-tas milik korban yang dicuri di masjid Sehingga barang-barang kita juga nyambung Sehingga terungkap bahwa yang bersangkutan pelakuk berinsial APB Tersangka di jirat pasal 3, 62 KUHP tentang pencurian Dengan ancaman hukuman hingga 5 tahun penjara Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya Kita beralih ke informasi lain saudara Dua anak singa Afrika di kebun binatang Surabaya Merayakan ulang tahun dengan diberi kue, balon warna-warni, serta daging Seperti apa keseruan ulang tahun anak singa ini saudara? Berikut liputannya untuk Anda Sama seperti perayaan ulang tahun pada umumnya Lantunan nyanyian ulang tahun, balon warna-warni, serta kue Dihadirkan saat merayakan ulang tahun anak singa Afrika Koleksi kebun binatang Surabaya yang diberi nama Dona dan Bima Anak singa hasil pengembang biakan dua indukan singa Afrika Dua bernama Ipin dan Seruni ini genap berusia 1 tahun Dua anakan singa yang berulang tahun mendapatkan kejutan Berupa daging segar Momen ulang tahun dua anak singa ini jadi tontonan yang menarik Bagi pengunjung, anak-anak maupun orang dewasa Dua singanya itu Rama Rama? Ya Tahu gak namanya siapa? Tahu namanya Bima sama Dona Ini tadi diulang tahun singa dapat apa? Ini dapet dollar prize karena tadi maju buat apa ngucapin selamat ulang tahun Suka ya disini ya? Suka Sama banget Singanya itu ada Dona sama Gimana? Sebelumnya sudah pernah lihat singa ulang tahun gak sih? Belum Datang di KBS ini apa yang paling satwa yang paling diminati? Ya ini tadi datang ya mau lihat ulang tahunnya sini ini tadi Saat ini koleksi singa Afrika di kebun binatang berjumlah 6 ekor 3 ekor jantan dan 3 ekor betina Kejutan itu kita tadi siapin memang daging segar ya Jadi pemberian dagingnya ke satwa yang ulang tahun Itu memang kita kasih formulasi yang apa itu Daging yang segar kemudian juga Daging yang dalam kondisi fresh bagus Walaupun dagingnya KBS yang diberikan ke satwa juga sudah bagus semua Dan yang paling penting Komposisinya yang tadinya misalnya setiap hari itu catanya 3 Ini ditambah Bisa 5 bisa 6 seperti itu Sehingga mereka diunggupeng makan besar Satu hari ini Untuk menambah ragam koleksinya Dalam waktu dekat KBS berencana mendatangkan sejumlah satwa baru Di antaranya Kapibara, Singaputih, dan Harimau Putih Dari Surabaya Ari Purwanto melaporkan Rayakan syawal petani tradisional di pesisir selatan Jumber Gelar pawaipegon atau pedati yang ditarik sapi Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk Anda Sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!